Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, kita akan lihat kantong ya. Ini agak mungkin istilahnya Bapak Ibu bisa dibilang baru ya, baru dengar, tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu susah gitu ya. Jadi memang istilah ini kita pakai, ya bahasa Indonesia juga ngomongnya itu gitu ya. Sama kayak misalnya kalau di peralatan luka itu, apa ya, occlusive dressing gitu kan, atau semi-occlusive dressing itu di bahasa Indonesia kan panjang gitu ya. Atau otolisis debris demand misalnya, itu kan susah tuh di bahasa Indonesia kan. Ya, itu yang kita pakai istilahnya. Sama dengan stoma juga ini, kantong stoma ini yang kita gunakan ya memang gunakan bahasa-bahasa Inggris. Jadi ya silahkan dilatih, kemudian di pronunciation-nya atau pengucapannya dilatih supaya terdengar familiar dengan yang lainnya gitu ya. Oke, ostomy appliance istilahnya. Jadi, appliance ini aplikasi apa tuh? Kalau di bahasa Indonesia kan bingung ya, apa artinya ini ostomy appliance gitu kan? Appliance ini ya aplikasi atau alat pendukung yang digunakan untuk perawatan stoma, atau pasien dengan stoma. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, melindungi kulit sekitar stomanya, kemudian menampung produksi stomanya sehingga tidak mengiritasi kulit sekitar stoma, mengurangi bau, dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi pasien gitu. Nanti kita kaitannya dengan bagaimana dengan pasien yang dipakaikan kantong soma dari plastik siloan gitu ya, yang dengan menggunakan double tape. Kalau kita lihat dari fungsi apakah plastik tersebut melindungi stoma dan kulit sekitar stoma ketika digunakan? Enggak ya, malah bikin lecet ya, karena double tape ketika nempel ke kulit itu luar biasa ya, akan merusak kulit. Menampung produksi stoma, mungkin ada yang bisa menampung kalau cairan produksinya padat gitu ya, atau semi-solid. Tapi kalau dia produksinya urine bagaimana, apakah tertampung? Tidak ya, yang ada buyar langsung kantong ya ketika menggunakan kantong plastik yang double tape. Apakah mengurangi bau? Tidak ya. Dia karena gampang rembes, gampang bocor, tidak adekuat, sehingga baunya pun bisa keluar. Memberikan rasa nyaman dan aman, tidak gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana dengan kantong plastik stoma yang biasa umum digunakan di Indonesia ini, apakah itu bisa berfungsi? Kalau secara fungsi dia tidak bisa gitu kan, sehingga tidak dianjurkan lagi untuk penggunaan kantong stoma seperti itu. Masih ada enggak yang pakai? Masih banyak ya kayaknya ya? Saya masih suka ketemu sih ya, beberapa kasus dengan kantong seperti itu. Nah, yang diharapkan kantong stoma yang digunakan, yang berfungsi tadi, fungsi yang tadi yang kita harapkan terjadi adalah kantong stoma yang seperti ini. Kita sebut kantong stoma bisa dibilang modern, enggak juga sih ya, karena kalau modern itu lebih banyak lagi yang lebih canggih gitu. Tapi ini kita sebut ostomy appliance gitu ya. Kalau diluka kan topical therapy gitu ya. Nah, kita di sini kita sebut ostomy appliance. Nah, pada saat kita memilih kantong, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah poaching system. Jadi poaching system ini sistem kantongnya itu mau yang mana? Yang satu piece atau yang dua piece? Jadi kalau kita bicara poaching system, itu cuma dua. One piece atau two piece? One piece itu artinya apa? One piece itu dia menempel langsung. Jadi ini, ini namanya skin barrier. Yang ini bagian-bagian kantong stoma ini Bapak-Ibu harus hafal, harus nyat. Ini namanya skin barrier. Kemudian ini ada adhesive tape. Ada yang menggunakan adhesive tape, ada yang murni skin barrier saja. Skin barrier juga dikenal istilahnya dengan wafer. Kemudian ini yang disebut dengan ostomy bag, kantongnya itu yang ini. Kemudian ini yang disebut dengan drainable bag. Kalau dia two piece system, dia terpisah nih. Skin barrier-nya ini terpisah. Dan rata-rata biasanya menggunakan flank. Jadi yang disebut dengan flank. Jadi nanti diingat ya bagian-bagiannya. One piece, kemudian ini ada skin barrier-nya menempel di kantong. Sehingga kalau mau dibuka, ya dibuka semua. Tapi kalau yang two piece, yang dibuka itu kantongnya saja, skin barrier-nya tetap nempel ke kulit. Biasanya konektor-nya itu dengan menggunakan flank ini ya. Flank yang menempel di skin barrier, atau flank yang menempel di pouch-nya, atau di kantongnya. Kalau saya kecepatan nanti tolong diingatkan aja ya. Karena istilahnya lumayan ini ya. Nah, pada saat kita memilih pouching system yang tadi ya. Jadi kalau bicara pouching system, hanya dua. One piece atau two piece. Itu pouching system namanya ya. Pada saat kita menentukan mau one piece atau two piece, yang nempel langsung atau yang cepat pasang istilahnya gitu ya. Itu tergantung dari tipe dan konsistensi dari keluarannya. Fluent itu output-nya. Tipe dan konsistensinya apa? Cair, padat, semisolid, gitu ya. Nanti itu yang dipikirkan. Kemudian berikutnya ukurannya, konstruksinya. Konstruksi di sini bicara terkait dengan bentuk dari abdomen. Kemudian kemampuan, apa, kemampuan fisiknya dia dalam mengelola kantongnya ya. Manual dexterity atau visual, kemampuan melihatnya. Pasiennya dengan gangguan penglihatan tidak, dengan gangguan motorik atau tidak, ya ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian batasan aktivitasnya pasien ini, pasien untuk ganti kantong ini dilakukan sendirikah atau diganggukan oleh orang lain. Misalnya pada anak-anak, pada bayi, misalnya kan nggak mungkin si bayinya mengerjakan sendiri. Berarti orang tuanya, kondisi fisik orang tuanya yang kita akan, apa namanya, menjadi pertimbangan juga gitu, selain bentuk abdomen dari bayinya. Kemudian sumber finansialnya, kesambupan pasien dalam membeli, ini biasanya menjadi faktor utama nih. Kenapa? Karena one piece itu biasanya lebih murah daripada two piece. Two piece itu mahal ya. One piece itu, satu kantong itu harganya kisarannya sekitar 20 sampai 70 ribu. Satu piece kantong, yang biasa digunakan bisa tadi sampai berapa hari? One piece, masih ingat? Maksimal berapa hari, one piece? 5 hari. Berarti bisa digunakan range-nya rentangnya antara satu, dua, tiga, sampai lima hari. Itu yang one piece. Kalau yang two piece bisa sampai satu minggu itu kelebihannya. Makanya harga kantongnya berbeda ya dengan harga, apa namanya, antara one piece dengan two piece berbeda. Kalau yang two piece itu skin barrier-nya saja atau wafer-nya saja, itu harganya sudah sekitar 70 ribu sampai 100 ribu lagi ke atas. Itu wafer-nya saja, skin barrier-nya saja. Belum kantongnya. Kantongnya itu kisaran harganya sekitar 15 ribu sampai 30 ribuan. Jadi, lumayan ya, lebih mahal. Tapi untuk orang-orang yang aktivitasnya kantoran, aktivitasnya tinggi, mungkin penggunaan two piece system itu lebih buat mereka lebih nyaman dan lebih ekonomis gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita lihat kelebihan dan kekurangannya itu adanya di mana ya terutama di kantong semuanya bisa dicopot pasang, bisa dibersihkan kantongnya gitu kan, kemudian ditempel lagi. Jadi, intensitas buka atau ganti kantong itu lebih jarang dibandingkan dengan one piece. Kemudian ini tadi ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya tadi ya, apakah dia kantoran atau dia aktivitasnya banyak. Misalnya, berenang ya, pakai berenang itu pakai two piece, kemudian tinggal dipakaiin kantong yang stomach cap, yang seperti penutup saja, itu sudah selesai ya, jadi tidak repot dengan kantong soma yang panjang-panjang. Jadi, pasang soma itu boleh berenang ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa lihat one piece ini memang lebih simple, mudah digunakan, lebih fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kontur kulit, aplikasinya juga lebih cepat. Kerugiannya kurang mengakomodasi kebutuhan spesifik. Ya, kayak misalnya saya pengen melihat soma saya atau saya pengen kantong saya selalu bersih gitu ya, sehingga harus dicuci kantongnya, ya itu berarti pilihannya pakai yang two piece. Kemudian lebih sering diganti, sehingga risiko kulit mudah lecet, karena tadi ya, 3-5 hari. Two piece itu lebih mengakomodasi kebutuhan spesifik. Kemudian kerugiannya, dia risiko bocor, flanknya cenderung kendor, kotor, sorry, kemudian rigid. Nah, nanti ada trik nih, untuk mencegah flanknya tidak kotor ya, bagaimana caranya. Kemudian drainable, dia waktu penggunaannya lebih lama, mudah dibersihkan, sulit mengeluarkan produk yang padat, yang lebih padat, drainable. Kalau close-end, dia pembuangan lebih mudah, jadi praktis, copot pasang-copot pasang, cocok untuk yang berenang, olahraga dan berhubungan intim, kita bisa menggunakan close-end. Kalau kerugiannya, dia kurang praktis, karena tertutup ya, kalau yang one piece repot nih pakai close-end, apalagi tipiknya orang Indonesia gitu ya, agar repot kalau pakai yang close-end, atau eurostomy, eurostomy misalnya, cairannya kan produksinya cenderung lebih banyak, lebih sering, penggunaan close-end ini kurang efektif. sulit mengganti saat di tempat umum, tidak bisa membuang output, dan membutuhkan 1-3 kali ganti sehari, karena terganti, kalau ilium ya, terutama ilium, kalau kolostomy kan mungkin masih sama, frekuensi DAB-nya ya, mungkin sehari 2 kali, atau sehari sekali. Nah, kemudian kita masuk ke faceplate, atau baseplate, atau wafer, atau protective skin barrier. Nah, banyak sekali ya istilahnya, istilahnya yang paling sering dipakai itu wafer atau skin barrier, atau juga ada yang menyebutnya baseplate, itu tiga istilah yang paling sering digunakan ya, wafer, skin barrier, ataupun baseplate. Komposisinya hidrokoloid, gelatin pektin, ada yang mengandung karyagam, kemudian dia sifatnya elastin, ada yang mengandung ikin, ikin ini lumayan untuk anak-anak, bagus saya pernah pakai produk ikin ini, tapi memang di Indonesia dulu sempat mau masuk, tapi nggak bisa, karena harganya cukup lumayan mahal ya. Dia tidak mengandung hidrokoloid, jadi dia mengandung alipatik, hidrokarbor, mixtur sodium ya. Ada sih karboxymethylcellulose-nya, atau hidrokoloid-nya sedikit, nggak banyak, kemudian ada karbohidrat mixtur. Jadi ikin ini memang ditemukan oleh seorang kimia-kimiya analis ya, yang anaknya punya stoma. Jadi dia kesulitan, karena anaknya itu selalu nggak cocok dengan kantong stoma yang digunakan. Sehingga dia melakukan penelitian bahan apa yang kira-kira aman untuk kulit bayi. Jadi memang ini untuk kulit itu sangat bagus ikin ini ya, dan dia sangat fleksibel sekali. Untuk bentuk wafer atau skin barrier ini, ada yang bulat, ada yang hoval, ada yang diamond, ada yang kotak, bervariasi tergantung perusahaannya. Fleksibilitasnya juga bervariasi, ada yang rigid, ada yang fleksibel, ada yang dengan flank, atau ada yang tanpa flank, ada yang dengan adhesive flank. Adhesive flank itu seperti ini. Flank ini kan, kita lihat ini flank ya, ini flanknya ring, atau kita sebut juga dengan ring. Nah ada yang bentuknya seperti tutup tupperware seperti ini, ada yang bentuknya adhesive. Nah ini yang disebut dengan rigid flank. Jadi flanknya itu yang keras gitu ya. Kalau yang ini lebih fleksibel flanknya. Jadi bentuk flank juga ada macam-macam ya, ada yang tanpa flank juga. Nah ini yang berbentuk, ini yang berbahan dasar karayagam. Jadi karayagam ini dia, bentuknya seperti ini, karet ya, warnanya agak coklatan, ini banyak yang alergisi, ini zaman dulu banget, sebelum ada heduokoloid, kita pakai ini ya. Kemudian ini yang berbahan dasar heduokoloid, rata-rata memang warnanya coklat muda ya, seperti ini. Bentuk wafer. Nah sekarang kita masuk ke bentuk wafer, ini masih bahasannya tentang wafer ya, atau skin barrier, atau base plate. Itu bentuk wafernya ada yang kita sebut flat, seperti ini, flat, ini flat, ini flat ya. Kalau yang ada garis-garis seperti ini, kita sebut cut to fit. Ya ini namanya cut to fit. Ini namanya cut to fit. Batas gunting ini, ini batas gunting maksimal, artinya Bapak Ibu nggak boleh ngegunting lebih dari ini. Kalau Bapak Ibu gunting lebih dari ini, risikonya akan cepat bocor. Jadi ini batas maksimalnya. Kemudian ada yang konveks. Konveks ini biasanya untuk stoma yang retraksi. Dia itu bentuknya cembung seperti ini, agak menonjol seperti ini. Ini kelihatan cembungnya kan? Ini juga kelihatan cembungnya ya. Nah ini yang disebut dengan konveks. Jadi pada saat kita menggunakan konveks, di area retraksi, yang stoma retraksi ini seperti ini, dia akan membantu menampung fesis langsung ke kantongnya. Jadi tidak akan meminimal terjadinya rembesan atau leakage, kebocoran pada stoma yang retraksi seperti ini. Apakah stoma yang lainnya boleh menggunakan konveks? Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kepenggunaan konveks tidak pada tempatnya, itu bisa menyebabkan terjadi pressure injury pada peristoma skin atau kulit di sekitar stoma. Jadi konveks ini memang hanya untuk stoma yang retraksi. Nah ini bentuk konveks ya. Macam-macam, kedalamannya pun macam-macam ya. Di Indonesia ini jarang sekali menyediakan kantong konveks. Lalu bagaimana kalau kita tidak ada kantong konveks untuk kasus yang retraksi? Biasanya saya ajarkan menggunakan seal untuk bisa meratakan permukaan dari abdomennya sehingga kantong tidak mudah bocor. Bisa juga pakai pasta, cuma boros kalau penggunaannya pakai pasta karena kita butuhnya agak banyak ya. Apalagi kalau kontur abdomennya itu seperti ini. Ini kan sayang sekali kalau segini banyaknya kita pakai pasta ya. Jadi pakai seal lebih cost effective. Oke, berikutnya kita masih bicara di base plate, wafer. Ada yang disebut plank. Tadi sudah saya ulang-ulang plank. Ini plank. Plank yang menempel di kantong. Plank yang menempel di wafer atau base plate. Nah ini biasanya kalau plank ini kita temukan pada one piece, eh two piece system. Two piece system. Di one piece system kita tidak akan menemukan plank ini. Quiz besok Bapak Ibu fokusnya banyaknya di ostomy bag ya. Jadi nanti untuk quiz besok pagi Bapak Ibu baca PPT ini aja ya. Memahami ini dan untuk bisa dapat besok quiz ya. Untuk plank ini macam-macam. Ada yang rigid seperti dengan menggunakan tupperware seperti ini. Ada yang bisa ada kuncinya. Ada yang autolog. Macam-macam tergantung mereknya. Dan juga tergantung apakah itu masuk ke Indonesia atau tidak. Karena tidak semua kantong stoma yang seperti ini masuk ke Indonesia. Kadang yang masuk ke Indonesia hanya yang standar-standar aja ya. Tapi nanti kalau tiba-tiba Bapak Ibu dapat pasien yang baru datang dari Singapur misalnya ya. Terus menggunakan kantongnya yang macam-macam. Nah itu harus tahu bagaimana cara penggunaannya. Ini yang disebut dengan floating flank. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ketemu pasien yang menggunakan kantong dengan sistem, two-piece system dan dengan menggunakan tutup paperware seperti ini. Abdomen pasien itu harus dikencangkan dulu pada saat kita mau nempelin kantong. Jadi kita bilang ke pasiennya, Pak kencangin perutnya, Pak. Baru kita tekan si kantong stoma-nya ke wafer sampai bunyi klik, 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 klik. Nah terakhir. Oke sudah semua. Kemudian kita cek dengan cara menahan wafer-nya, kemudian kita menarik sedikit kantongnya untuk mengetahui apa itu sudah cukup terpasang dengan baik atau tidak. Nah kalau yang dengan floating flank ini keunggulannya, Bapak Ibu tinggal memasukkan saja jari di sini, kemudian tempelkan ke kantong stoma-nya, jadi kliknya itu di floating flanknya itu gitu ya, dari bawah, lalu untuk memasang kantong itu dari bawah ya, bawah ke atas, jadi kita bunyikan klik, 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 memutar gitu, sudah klik semuanya, oke berarti sudah aman, baru tesnya sama, kita tahan wafer-nya, base plate-nya, kemudian kita tarik kantongnya secara perlahan ya, untuk memastikan bahwa itu sudah terpasang dengan baik. Nah ini floating flank, enaknya seperti itu ya, dia bisa, nggak perlu pasien mengencangkan perutnya, kita nggak perlu menekan ke abdomen pasiennya untuk bisa memasangkan kantong. Nah, satu lagi ada yang kliknya dengan adesif ya, nah kalau dengan adesif, kita lihat di sini tidak menggunakan tutup tupperware, tapi adesif per cut, jadi menggunakan kayak semacam double tape, tapi double tapenya beda, ini bahannya ya, dan ini ditempelkan ke kantongnya, jadi bukan ke kulit pasien, jadi si wafer ini, skin barrier ini tetap menempel ke kulit pasien, dan si kantongnya nempel ke skin barrier gitu ya, jadi adesifnya bukan ke kulit, tapi adesifnya ke skin barrier-nya. Nah, ini juga macam-macam tipe flank ya, ada yang fixed type, connection mode, seperti ini yang tutup tupperware tadi ya, ini nggak bisa diangkat, jadi pasien harus mengencangkan abdomen untuk bisa mengunci, atau menutup, apa namanya, kantong stomarnya. Ya, ini juga sama, yang fixed type, lock mode, kemudian ada yang plotting plank, yang tadi bisa diangkat ya, seperti ini, ini ada sela ini yang untuk mengangkat. Ada yang auto lock, ya auto lock, jadi cuma dimasukin aja, terus nanti tiba-tiba ada bunyi kluk, nah itu ngunci sendiri dia. Ada lagi yang dimasukinnya dari bawah ke atas, kita tekan sedikit, tidak perlu mengencangkan perut, yang penting posisinya tepat ya, seperti ini, ini yang auto lock nih ya, yang tadi, ini yang seperti ini itu dimasukin ke bawah, terus didorong ke atas, nanti tinggal kita kunci, ada kuncinya. Nah, itu semua perusahaan beda-beda, mereka punya karakteristik masing-masing, jadi nanti harus, sebelum memasangkan kantong ke pasien, ya triknya, kita dulu harus memastikan bisa makainya, ya itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu cara makainya, nanti udah terpasang kantong, dan terbingung, ini gimana nih, ini gimana, gitu ya, jadi ketika kita terlihat nih, wah ini baru nih, saya belum pernah pakai nih, cobain dulu sama kita, cobain sebelum ditempelin ke pasien, cobain dulu gimana cara nyopotnya, gimana cara masangnya, kalau sudah tahu, baru kita pasang ke pasien, gitu, jadi jangan, pas udah nempel, bingung, ya gimana caranya, aku nggak mau-mau, nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Ini yang dengan adesif tadi ya, adesif mold, seperti ini ya, ada yang dengan modelnya macam-macam juga sama, tergantung dari perusahaannya, ya. prinsipnya kalau adesif ini dia, planknya ini tidak rigid, ya, lebih fleksibel, kalau ini semua rigid, ya, keras. penggunaan ini nanti akan berpengaruh kepada apa, misalnya pada pasien-pasien yang stomanya dekat dengan iliak, ya, dengan penonjolan tulang iliak. Nah, kalau misalnya dekat dengan itu, pastikan si plank ini, kalau kita mau pakai yang two pieces, ya, jangan sampai dekat dengan iliak, karena kalau ada sampai dekat, pada saat pasien duduk, ini sakit banget, ya, di sini bisa menyebabkan injuri, di area yang iliaknya tersebut. Berarti kalau dekat iliak, hindari penggunaan yang flank, kalaupun mau pakai yang dengan flank rigid seperti ini, two pieces, gunakan flank yang mungkin ukurannya lebih kecil, sehingga tidak mengenai area, apa namanya, iliaknya, nonjolan tulangnya, ya, itu harus perhatikan. Nah, kalau yang dengan skin fold, ya, dengan adanya lipatan kulit, ya, pada pasien obesitas, pada saat duduk, dia berlipat-lipat, ada berapa perut, gitu lapisan perutnya, nah, hindari juga penggunaan ini, karena itu akan membuat cepat balut, apa, kantongnya cepat lepas, ya. Nah, ini yang soft flank tadi, ya, yang flank yang fleksibel, ya, bahannya seperti double tape, seperti ini, nah, biasanya pasien-pasien anak, bayi, banyaknya yang menggunakan model seperti ini, ya, karena untuk mendapatkan flank yang ukuran kecil, itu susah, ya, bahkan nggak ada. Nah, ini untuk bayi, kantong stomanya seperti ini, nah, sebetulnya, ini dijual tuh satu paketan begini, jadi maksud saya begini, Bapak-Ibu, kalau nanti kendala, berkendala, mengalami kendala dalam aplikasi, kantong stomanya ini, nggak punya kantong stomanya, susah nyari kantong stomanya, prinsipnya Bapak-Ibu pahami, bahwa wafer atau base plate itu adalah hidrokoloid, artinya, Bapak-Ibu bisa pakai hidrokoloid apapun, ya, termasuk hidrokoloid yang biasa digunakan di luka, cuma bedanya, kalau hidrokoloid yang luka itu biasanya lebih tipis, ya, sehingga akan lebih mudah lepas, nah, orang produk itu biasanya jual yang lembaran aja, hidrokoloid sheet namanya, sheet, S-H-E-E-T tulisannya ya, nah, hidrokoloid sheet, itu kita bisa gunakan sebagai base plate, atau sebagai wafer, lalu berikutnya, kita bisa menggunakan yang double tape, untuk menempelkan ke wafer-nya, jadi, si double tape itu tidak menempel ke kulit, tapi menempelnya ke wafer, nah, jadi prinsip ini yang harus dipahami, ini sebetulnya sama dengan prinsip, kalau teman-teman belajar parcel dressing, itu sama prinsipnya, jadi, kita bisa menggunakan prinsip yang parcel dressing itu, ya, parcel dressing itu kan sebetulnya, kita bikin dari ini kan kayak gini nih, ya, misalnya ini, plastik kayak plastik kiloan gitu kan, ya kan, plastik kiloan yang ukuran berapa nih, yang panjang buat es mambo, ya kan, kita bisa bikin, nah, ini double tape-nya di sini, kemudian ini hidropoloid-nya, ya, kalau di luar negeri ini udah dijual satu set seperti ini, pasien menggunakannya seperti ini, kebayang ya, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nggak ada ya? Oke, lanjut, kalau kecepatan bilang ya, nah ini pediatric stoma di luar negeri itu seperti ini, ya, kebanyakan, apalagi yang neonate, ya, neonate, nah nanti untuk neonate mungkin, penggunaan hidropoloid yang lebih soft, yang di wound itu bisa digunakan, ya, untuk sebagai base, base plate-nya, atau sebagai skin barrier-nya. prinsipnya adalah, ya, dalam kantong ini, tidak boleh kontak terlalu lama, atau terlalu sering, fesis ke kulit, atau urine ke kulit, itu prinsipnya, kenapa pakai skin barrier, kenapa yang berbahan hidropoloid, kenapa pakai wafer, tadi ya, prinsipnya itu, melindungi kulit sekitar stoma, itu prinsipnya. Oke, selanjutnya kita lihat bentuk wafer, ada yang perikat, ada yang cut to fit, ya, perikat itu yang sudah fix ukurannya, tidak bisa digunting-gunting lagi, kalau yang cut to fit, ini biasanya ada gambar seperti ini, ya, ini nggak ada gambar guntingnya, berarti tidak bisa digunting, ini yang ada gambar guntingnya, artinya bisa digunting sesuai dengan ukurannya, ya. Ukuran stoma standar itu biasanya 25, eh, sorry, dari 20, ya, seperti ini, ini 20 mm, ya, ini 20 mm, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, kemudian sampai 100, ya, itu yang standar, yang standar di Indonesia sampai 100. nah, kalau sudah lebih dari 100, itu masuknya ke high output bag, ya, atau dikenal juga dengan, kalau diluka itu wound manager, ya, nah, itu biasanya lebih dari 100 mm untuk ukuran dari wafernya. Nah, kemudian ada lagi yang seperti ini, yang bisa dibentuk seperti ini, ini yang kita sebut dengan moldable, ya, moldable, mold itu artinya bisa dibentuk, ya, moldable-nya artinya bisa dibentuk. Jadi kita tinggal buka, jadi nggak usah digunting, kita sesuaikan dengan ukuran stomanya, dia akan membentuk sesuai dengan ukuran stomanya, ya. Kelebihan dan kekurangannya, untuk perikat, mudah diaplikasikan dan lebih cepat, ya, nggak perlu gunting-gunting, tapi untuk yang ukuran irregular mungkin susah, ya, karena rata-rata biasanya ukurannya reguler, ya, bulat, gitu. Kadang kurang pas, sulit menyesuaikan ukuran stoma, jadi kalau kita ketemu kantong yang perikat, kemudian ada bagian yang tidak pas, boleh ditambahkan dengan seal di situ, ya. Cut to fit dapat menyesuaikan ukuran stoma dan fleksibel, lebih lama saat aplikasinya. Kalau moldable, dia mengakomodasikan stoma, personal, jadi sangat-sangat efektif, tapi memang harganya lebih mahal, ya, kalau moldable. Kemudian transparan, mudah diobservasi, tapi kurang privacy, kalau yang masih suka geli-geli, melihat stoma atau melihat PSS, ya, nggak nyaman, ya. Jadi, kita bisa pilihkan yang opak. Contohnya itu, di sini nanti ada, ya, nanti ada, kita bahas. kemudian yang opak ini, dia tidak terlihat, tidak transparan, tapi untuk pasien-pasien yang butuh observasi, mungkin agak kesulitan, ya. Biasanya kalau pasien post-operasi, penggunaan kantong yang dipilih adalah one piece, transparan, drainable. Nah, ya, nanti ini udah. Coba, kalau di bahasa Indonesia-in, gimana itu? Kira-kira. One piece, transparan, drainable. Susah, kan, di bahasa Indonesia-innya, ya. Kemudian ada yang filter. Filter ini mengurangi bau, odor filter, atau gas filter, mengurangi bau, nyaman untuk mandi, berenang, dan olahraga. Tapi memang biasanya lebih mahal kalau yang ada odor filternya ini, ya. Jadi, kalau yang ada odor filter ini, memang kita tidak perlu buka-buka kantong untuk mengeluarkan gas, dia akan keluar dengan sendirinya, ya. Kita tekan aja, dia nanti akan keluar dengan sendirinya. Jadi, tidak ada gelembung di kantong. Kalau yang nggak ada gas filternya, itu pasti kejadian gelembung, tiba-tiba, kayak balon. Itu bisa terjadi, itu kita lagi flakus namanya, Kalau seperti itu. Oke, sekarang kita sudah selesai dengan base plate, wafer. Kita masuk ke poach-nya, ya. Poaching atau kantong stoma. Kantong stoma itu biasanya berbahan laminated polyten film. Fungsinya dia anti air, mengurangi surat besik selama beraktifitas, dan tidak bau, ya. Warnanya ada yang clear, transparan, ya, seperti ini nih, kelihatan stomanya, kan. Ini namanya transparan. Kemudian ada yang opak atau beige, yang seperti ini, ya. Opak atau beige, dan ada juga yang berwarna putih, seperti ini, ya. Kisipnya sih opak. Ya, opak itu artinya tidak terlihat. Nah, opak ini ada yang warnanya beige, ada yang warnanya putih, white, ya. Jadi ini disebut opak, ini juga opak. Ini opak white, ini opak beige, ya. Nah, kemudian ada yang drainable, ada yang close-end, dan ada yang dengan foul. Apa bedanya? Kalau yang drainable, dia seperti ini, bisa dikeluarkan. Jadi nggak perlu copot kantong, dikeluarin lewat bawah. Ya, biasanya untuk one piece, paling cocoknya itu drainable, ya. Kalau kita pakai one piece close-end, repot nih, bisa berapa kali, copot pasang-copot pasang terus. Ini biasanya membuat orang-orang yang sibuk, ya. Jadi supaya simple, dia nggak sempat beres-beresin, ganti kantong apa, ngeluarin fesas gitu, buang aja, tempelin yang baru lagi, gitu. Di luar negeri, close-end ini banyak digunakan, ya. Karena mereka berpikir lebih efektif, ya. Dari penggunaannya. Kalau di Indonesia, sayang ya, satu kantong ini lumayan 20-30 ribu, sehari satu kantong, udah kayak beli makan nasi sehari, ya. Satu porsi. Jadi banyaknya digunakan yang one piece, drainable, ya. Kalau yang valve dengan tap, ini biasanya digunakan untuk urostomy. Selain menggunakan valve, nanti juga ada ciri khas urostomy, ada namanya anti-replug system. Nah, valve ini selain pada pasien-pasien yang urostomy, juga sering digunakan untuk yang high output, ya. High output yang biasanya pada pasien dengan fistula, itu kita bisa menggunakan kantong yang ada valve-nya, tapi nggak ada anti-reflux-nya, gitu. Itu bedanya, ya. Nah, kalau itu biasanya kita sebut dengan ileostomy back, yang bentuknya cair, dan jumlahnya banyak. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kapan penggunaannya? Untuk drainable, produksinya biasanya lebih kental, volumenya banyak, untuk menampung cairan luka. Luka atau stoma, ya, maksudnya, ya. Karena ini bisa dipakai di luka juga, gitu. Ukurannya 25-30 cm yang standar, kapasitasnya 350-500. Tapi ada juga yang sampai 100 mm, ya. Untuk close-end, dia biasanya fesis-nya solid, ya, kalau cair nggak bisa pakai close-end ini, cepat ambur, cepat copot, brodol, gitu, ya. Kapasitasnya kurang dari 300 mm. Kemudian untuk valve, yang atau tap closure, tap closure atau tail closure, ya. Itu biasanya produksinya urine atau cair, menampung cairan luka yang banyak juga bisa, ya. Kapasitasnya sama dengan drainable. Oke, ini tail closure atau tape closure. Ya, jadi penutup bawah, ya, penutup bawahnya ini ada yang dengan menggunakan clip. Ini namanya clip, ini clip, ya, bentuknya macam-macam, dan ini tail closurnya yang dengan velcro. Ya, ini velcro, digulung-gulung-gulung-gulung ke atas, itu, apa namanya, penggunaan tail closure. Nah, biasanya ini tergantung dari perusahaannya, ya, tail closure. Nah, seperti ini pun sebelum memasang kantong, Bapak-Ibu harus nyobain, ya. Jadi, biasanya kalau kita memasang kantong itu, baiknya kantongnya ditutup dulu bawahnya, baru dipasang kantongnya, gitu. Jadi, jangan sampai nanti kantongnya dipasang, tiba-tiba faces keluar, brodol, bawahnya lupa, nggak dikunci, nggak ditutup tuh tail closurnya. Jadi, bleber deh kemana-mana, gitu ya. Jadi, biasakan sebelum dipasang kantongnya, kita pasang dulu tail closurnya, ya. Apakah dengan menggunakan clip, atau dengan digulung, dengan velcro seperti ini. Atau ada yang dengan double tape dan sekaya besi, gitu ya. Itu juga bisa dililit, seperti itu. Nah, ini cara menutupnya. Ya, penggunaan tail closurnya ini, si, apa ini, drainable-nya itu tidak boleh dilipat dua, terus kemudian di-clipin. Ya, itu nanti akan ngerusak clipnya. Clip ini sudah diukur standar, tidak akan bocor. Jadi, cukup satu lipatan saja, ya, seperti ini caranya. Ini ditaruh di atasnya, clipnya, kemudian dilipat ke atas, dilipat ke atas, baru dipasang clipnya, ya, clipnya, gitu ya. Jadi, dilipat ke atas, kemudian clipnya dipasang. Ya, seperti ini. Jadi, nggak boleh dilipat dua, ya. Kecuali dengan yang clip ini, nih. Clip model ini beda lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang dengan double tape. Ya, ini double tape, semacam, kayak besi gitu, yang kayak kertas, apa tuh, yang clip ini, ya, clip, apa namanya, paper, yang book, paper, ya, yang map-map, gitu. Nah, ini bisa seperti itu. Ini, tapi ada double tape-nya di sini. Oke, selanjutnya kita akan bicara sedikit tentang Eurostomy bag, ya. Eurostomy bag, di sini, apa sih bedanya dengan colostomy, atau ileostomy, bedanya di sini, ya. Falc. Jadi, dia pakenya falc. Kemudian ada anti-reflux design. Jadi, dia ada anti-reflux system. Artinya, kalau misalnya urinnya, kantongnya dibalik, posisi kita tidur, misalnya, ya, posisi pada saat pasien tidur, urin itu nggak akan masuk ke dalam area stomanya, gitu. Jadi, dia tetap tertahan di bagian sini, di bawah, sepertiga bawah, biasanya, ya. Kemudian, anti-reflux valve-nya ada di sini, ya. Dan ini biasanya ada soft tap closure-nya juga, ya, untuk urin. Ada yang tap closure seperti ini, ada yang bentuknya kunci kayak urine bag, ya. Nah, ini bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk tap closure-nya, ya. Valve-nya, ada yang dikunci seperti ini, kayak urine bag, ada yang dengan tutup saja, seperti ini, atau dengan dilipat seperti ini. Jadi, ada anti-reflux system, ya. Anti-reflux-nya di dalam sini, Bapak-Ibu nggak bisa lihat dari luar, tapi pada saat Bapak-Ibu masukin tangan ke kantong, ya, masukin tangan ke dalam sini, kemudian dimasukin seperti itu, nanti akan kepentok. kepentok, nah, itu yang ada garis jahitan di dalam yang menahan air supaya tidak naik ke atas. Nah, ciri khas lagi untuk urostomy, karena dia produksinya banyak, tidak seperti VSS, ya, bisa 500-1000 mili kalau urine, ya. Kalau pasien pada saat tidur, nggak mungkin, kan, misalnya lagi tidur, jam 9, jam 12, itu biasanya udah penuh, tuh kantong, atau jam 1, jam 2, udah penuh kantong. Kita kan nggak kebangun, tuh, ya. Kantong tentunya udah penuh aja. Kalau misalnya tidak disambungkan dengan kontainer di malam hari, atau kita sebut dengan night drainage, ya, maka kantong itu tiba-tiba akan jebol, karena terlalu penuh. Sehingga pada saat malam hari kita mau tidur, pasien dengan urostomy, itu selalu menggambungkan ke kontainer di malam hari, bisa dengan menggunakan urine bag, ya, atau dengan leg bag. Jadi, dia tidak akan, kantong itu tidak akan kepenuhan, sampai dia bangun kembali di pagi harinya. Oke, selanjutnya adalah high output bag, ya. Nah, biasanya high output bag itu dia pakai valve, valve-nya itu lebih besar daripada urine bag, urostomy bag. dia lebih besar, ada juga yang sedang, ya, ukuran kapasitasnya biasanya lebih dari 500 mili, ya, bisa sampai 1000 mili. Nah, ini untuk post-operatif disarankannya adalah drainable atau drainable seperti ini, atau urostomy seperti ini, kemudian transparan, one piece, ya, ada yang bisa dicopot depannya, nih, biasanya untuk dokter observasi stomanya, ya, jadi bisa dicopot pasang depannya. no filter, no filter ini, kenapa, biar apa, jadi biar kita tahu gasnya keluar apa enggak, udah flatus atau belum, gitu, karena pasien kan nggak ngerasa, ya, kalau dia dengan stoma itu dia nggak tahu dia kebentuk apa enggak, gitu. Jadi, dengan gelembungnya kantong, kita bisa tahu, oh, dia udah flatus, gitu. Kemudian, udah diganti tanpa pasien merasa tidak nyaman, ya, one piece. Nah, ini wound manager. Ini yang kita banyak pakai di pasien dengan fistula, dehisen, ya, ukurannya luar biasa, nih, gede-gede, 30 cm, 300 mm, ya, bahkan sampai 500 mm. Seluas abdomen, lah, ya. Tapi ini di luar, di Indonesia kayaknya kita susah nyarinya, ya. Makanya kita bikin parcel dressing. Sebetulnya kalau ada wound manager, kita nggak perlu bikin parcel dressing, gitu, ya. Maaf, saya minum dulu. Oke, tadi ini udah, ya, warna kantong yang clear dengan yang opak. Seperti ini, ya. Ini yang tadi outdoor filter. Kemudian yang opak itu ada yang modelnya opak window. Jadi, ada jendela untuk kita bisa melihat dalamnya. Jadi, untuk pasien-pasien yang selalu merasa was-was, ingin melihat stomanya, tapi juga ngeri, kita bisa karankan yang opak window seperti ini. Nah, ini tadi gas filter, ya. Gas filter ini lokasinya bermacam-macam. Ini fungsinya, gas filter atau outdoor filter, ya. Ini fungsinya untuk mengeluarkan gas. Kemudian juga, kalau ada karbon, ada item seperti ini. Ini ada karbonnya, ya. Ini bisa untuk mengurangi bau. kalau misalnya kita meeting, kalau misalnya kita buka ini odor filternya, tiba-tiba di ruangan meeting itu ada bau, tidak sedap, gitu kan. Karena nggak sadar kan pasiennya, ya. Nah, ini kita ada sticker odor. Sticker odor ini, sticker filter ini, fungsinya untuk menutup. Jadi, kalau kita mau meeting, tutup dulu, gitu ya. biar nggak tiba-tiba dia keluar. Oke, sudah kantong, sudah selesai. Ada pertanyaan untuk kantong? Kita mau bicara aksesoris Toma. Ada? Nggak ada? Lanjut. Oke, kalau tidak ada. Oh, ini apa nih? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke aksesoris, ya. Aksesoris Toma ini sebetulnya pelengkap. Namanya juga aksesoris, ya. Artinya kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nah, yang harus diperhatikan itu kapan kita menggunakannya itu paling penting. Jadi, kita juga jangan sampai apa ya, lebay, gitu ya. Nggak ada masalah apa-apa pakein pasta. Kulitnya bagus pakein seal, gitu misalnya, ya. Tidak ada keluhan atau apa-apa kita pakein powder, gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami, gitu. Sebagai seorang perawat Toma, kita harus bisa memberikan mana yang cost-effective buat pasien. Cost-effective dan cost-efficient. Jadi, ada namanya hydrocolloid pasta. Ya, hydrocolloid pasta ini sebetulnya diluka juga kadang suka dipakai, ya. Cuma bedanya kalau di Stoma itu dia lebih padat, kemudian ada yang mengandung alkohol. Ya, supaya apa? Supaya dia lebih kuat menahan keluaran dari Stomanya. Nah, kapan kita menggunakan hydrocolloid pasta? Hydrocolloid pasta ini bukan lem. Jadi, ada beberapa yang mengira ini lem. Jadi, ditempelin di kantong sininya sampai rata, gitu ya. Itu salah. Penggunaan yang salah. Penggunaan yang tepat untuk hydrocolloid pasta ini seperti ini. Ya, bisa di atas kantongnya sebelum kita tempelkan atau di sekeliling Stomanya. Ya, tergantung kita nyamannya gimana. Ya, atau di area lipatan. Ya, area lipatan yang kita rasa ini kok gak rata ya permukaannya. Jadi, si pasta ini berfungsi untuk sebagai bendungan. Ya, membendung supaya tidak terjadi kebocoran pada area lipatan tersebut. gitu. Nah, pada saat kita menggunak, boleh gak, bisa gak memakai yang lain selain hydrocolloid pasta untuk fungsi yang sama, yaitu untuk membendung dan untuk memelindungi sekitar Stomanya. Mungkin kalau tadi gunting Stomanya terlalu besar, kantong Stomanya terlalu besar, akhirnya ada kulit yang tidak tertutupi oleh si skin barrier tadi atau wafer. Nah, kita bisa tambahkan pasta ini atau kita bisa gunakan juga ini ya, skin barrier atau seal protective ini bukan skin barrier ini. Saya ganti dulu. Sealant ya, bukan sealant, apa namanya? Hydrocolloid sheet. hidrocolloid sheet. Ini namanya hidrocolloid sheet. Nah, kalau ini hidrocolloid seal atau ring. Kemudian yang ini, yang panjang-panjang ini kita sebut juga dengan istilah atau hidrocolloid strip face. Lumayan ya, istilahnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti semakin sering gunakan, nanti juga bisa ini seperti sama kayak luka sih ya, hidrocolloid, calcium alginate, gitu kan ya, istilah-istilahnya. Nah, ini hidrocolloid sheet. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebagai base plate atau skin barrier pada pasien yang mungkin nyari kantong stoma susah mau dipakai double tape, gitu kan. Kita carinya hidrocolloid sheet yang seperti ini ya. Kemudian ada hidrocolloid folder. Hidrocolloid folder ini biasanya kita gunakan untuk yang iritasi-iritasi. Tapi cara penggunaannya juga harus benar, jadi jangan, bukan didempul ya, pakai hidrocolloid folder ini. Jadi cukup ditaburi, lalu dikipas, gitu ya, dibuang sisa-sisanya. Jadi tidak ditempelin di situ justru. Karena kalau ditempelin di situ nanti justru kantongnya nggak akan nempel. Susah nempelnya ya. Jadi penggunaan hidrocolloid paste ini harus hati-hati. Saya jarang sekali menggunakan ini. Saya lebih sering menggunakan sealant atau skin protective ya, supaya yang iritasi-iritasi yang lecet-lecet tadi itu tetap terlindungi dan kantong stoma tetap nempel. Lebih senang saya pakainya sealant ini ya, atau skin protective wipes. Atau yang spray seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan transparan film bentuknya swab atau bentuknya spray. Yang ada di Indonesia yang ini. Sama yang lembaran ini tapi mereknya beda bukan yang ini. Ada di Indonesia. Ada yang mengandung alkohol, ada juga yang tidak. Hidrokoloid pasta juga gitu ya. Ada yang mengandung alkohol, ada yang tidak. Oh iya, untuk hidrokoloid pasta saya lupa. Jadi untuk aplikasinya kalau ada sisa-sisa mau dilatakan atau mau ada sisa-sisa tangan kita harus basah. Jadi basahin dulu dengan air sedikit di ujung baru kita bisa menempel merapihkan hidrokoloid. Kalau mau merapihkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. jangan langsung handscone misalnya langsung di hidrokoloidnya. Nanti handscone-nya akan nempel ke hidrokoloid dan itu susah. Susah malah jadi berantakan. Jadi handscone-nya kita harus basah atau tangan kita harus basah. Nah berikutnya adalah adhesive remover. Adhesive remover ini sangat membantu untuk membuka kantong dengan lembut. Artinya tidak menyisakan hidrokoloid. Karena hidrokoloid sebetulnya kalau udah nempel di kulit itu apalagi pasta ya. Kalau udah nempel di kulit itu kalau dia belum jenuh itu ngebukanya susah. Jadi dengan remover ini dia membantu. Kalau di Indonesia itu mungkin pakai apa ya remover itu kalau dulu itu pakai cairan apa itu namanya keton apa saya lupa aseton ya dulu ya. Tapi kalau ini saya rasa ini bukan aseton tapi memang khusus dia untuk mengangkat adhesive hidrokoloid yang lengket-lengket ini. Terutama itu biasanya yang pasta itu susah banget. Tapi secara umum ini digunakan memang untuk membuka kantong stoma yang bahan dasarnya memang hidrokoloid. Nah ini cara penggunaan pasta atau seal bisa ke stomanya seperti ini atau ke wapernya. Seal juga sama bisa ke stomanya atau bisa ke wapernya. Seal ini biasanya yang seal ini atau yang strip paste seperti ini ini bisa dibentuk. Penggunaannya kita gulung-gulung juga bisa supaya mengirit gitu ya digulung-gulung lalu kemudian dilingkarin di stomanya bisa. Kalau yang ini nggak bisa. Ini dia lebih kaku ya lebih rigid yang lainnya fleksibel. Ini yang konveks nih. Yang ini bentuknya konveks. Jadi di Indonesia ada ini konveks ya. Saya waktu itu pernah nanya ke orang produknya dia ada menjual seal yang konveks. Ini Hollister punya ya. Jadi kalau nanti nggak ketemu kantong konveks beli aja seal konveks tambahin kantong yang flat ya itu juga bisa. Oke, nah ini cara penggunaannya ya kalau dengan tadi yang digulung-gulung ya jadi kita ambil sedikit ini dari strip paste kemudian kita gulung-gulung ya kita kayak bikin ular gitu lalu kemudian di ringkari ke stomanya atau ke tepi kantong tadi ya wafernya tadi. Berikutnya ada lagi elastic barrier strip. Nah ini jarang juga dipakai kayaknya belum masuk Indonesia karena kita pakenya mikrofor aja untuk tambahan fixasinya. Kalau stomicorset ini biasanya digunakan untuk mencegah hernia ya jadi kalau pasien-pasien yang sudah berisiko hernia kita bisa anjurkan penggunaan corset tapi penggunaan corsetnya seperti ini ya jadi bagian luarnya tetap ada tahanan tapi tidak terlalu kencang juga jadi jangan sampai bikin e-e-nya nggak bisa keluar gitu ya karena tertahan nah ini ini yang tadi saya cerita ya ostomy cover jadi kalau yang tidak suka transparan masih jijian kita bisa bikinkan cover atau baju seperti ini ya ostomy cover atau ostomy pouch seperti ini atau yang mau berhubungan seksual dengan pasangannya dia kagok gitu ya ada kantong stoma tiba-tiba keluar gitu kan lagi berhubungan dipasang ini itu juga bisa mengurangi katanya gini apa tuh Bu Ratna udah masuk ya Bu Ratna waktu itu pada penelitian tuh ya tentang itu nanti mungkin Bu Ratna juga cerita ya untuk seksual pada pasien stoma ya nanti cerita Bu penelitiannya menarik soalnya oke aksesoris appliance lainnya ada ostomy deodoran kemudian ada ostomy belt ya kemudian ada ostomy gel ostomy deodoran itu bau kemudian kalau belt ini untuk biasanya orang pasien yang insecure takut lepas tiba-tiba di jalan takut lepas bisa menggunakan stoma belt seperti ini ostomy gel ini biasanya kita anjurkan digunakan pada pasien dengan ileostomy jadi supaya tidak gampang rembes kalau cair liquid itu kan dia akan cepat tembes sehingga dibikin gel seperti ini jadi pada saat produk ileostomy keluar kemudian dia dipakaikan ini di kantongnya dipakaiin aja sedikit nanti dia akan berubah jadi gel kayak pembalut wanita gitu kan pembalut wanita dalamnya dia gel gitu ketika ketemu pada saat menstruasi nah ini cara pemasangan ostomy belt biasanya setiap perusahaan mereka dibilangnya curang atau enggak juga jadi kalau misalnya beltnya si merek misalnya poloplas itu tidak bisa digunakan di konvatek gitu jadi enggak cuman kantongnya beltnya juga begitu jadi kuncinya sistem kuncinya beda jadi kalau kita pakai kantong poloplas ya beltnya cari yang poloplas juga karena kalau enggak dia enggak bisa ngeklik gitu ya sekarang pasien buat sendiri pasien sekarang kreatif ada yang pakai tali kasa ada yang pakai macam-macam ya bikin sendiri ada kayak ini bahannya kayak stagen jadi mereka jahit ada kayak ini ya apa namanya corset ya oke nah selanjutnya kita siapkan untuk persiapan pemasangan kantong ya alat ukur stoma ini alat ukur stoma kantong stoma yang baru baik one piece ataupun two piece tisu basah ya atau tisu kering tisu kering biasanya yang dianjurkan itu tisu towel tisu towel ini yang apa ya dia tidak mudah buyar nggak kayak tisu biasa gitu ya tisu dapur ibaratnya jadi kalau dia kena cairan itu dia nggak gampang hancur kemudian spidol permanen ya kalau nggak ada tisu biasa nggak apa-apa spidol permanen tempat sampah tempat sampah ini plastik sampah ya maksudnya gunting tape mikropor kemudian aksesoris seperti pasta itu juga kalau perlu kalau nggak nggak usah ini standar aja nah pada saat kita memasang kantong kita perhatikan bentuk abdomen dari pasien ya kita lihat ada skin fault ya ini ada scar bekas scar ini skin fault ya di bawah sini kita lihat bentuknya kira-kira mana kantongnya yang pas ya karena keluhan pasien bocor terus itu harus kita kaji kenapa dia bocor terus kemungkinan dia bocor terus satu pemasangannya kurang tepat dua konturnya tidak sesuai dengan kantong yang dipilih ya makanya itu harus kita perhatikan nah ini tadi sudah dijelaskan ya cara pemasangan kantongnya kita skip saja oke nah ini yang poin penting yang harus diingat teman-teman pada saat pemasangan kantong yang pertama adalah kita lihat area ini ya ketika kita menggunting stoma yang terlalu kelebaran sedikit aja ini sedikit doang ya tapi kita lihat ada area yang terekspos sehingga ini rentan sekali terkena fesis dan urine atau urine nah ini nggak boleh ya seperti ini yang ideal itu seperti ini nah biasanya kalau di rumah sakit ya rumah sakit-rumah sakit yang saya ketahui justru ukurannya dilebarin gitu ya dari ukuran stomanya jadi banyak kulit yang terpapar terekspos fesis sama urine sehingga iritasi gitu nah ini harus diperbaiki nah kalau gini gimana bu udah terlanjur gunting gimana ya kita pasin kalau memang ternyata ini masih ada sisa maka kita tempelkan kita pasang dulu disini hidrokoloid pasta atau seal tadi ya untuk menambahkan area-area yang kurang tertutup oleh hidrokoloid jadi yang ideal yang seperti ini nah tips lagi saat mengganti kantong kalau kita biasanya ganti kantong itu ada tiba-tiba eh keluar urine keluar kita bikin ini aja ini namanya teknik marshmallow jadi kayak kita taruhin marshmallow disini kita pakai tisu towel tadi ya tisu towel itu lebih enaknya karena dia nggak akan nempel kalau kita lepas disini karena kan si stoma ini dia basah ya mau isi gitu kan ya jadinya pakai tisu towel itu udah nggak akan nempel jadi kita bikin marshmallow seperti ini ya pada saat kita mau memasang kantong sehingga kalau dia ada peses dia tidak akan mengotori kulit yang sudah kita bersihkan gitu ya namanya teknik marshmallow nah kemudian tips yang berikutnya kalau misalnya nanti memasang kantong sekali lagi saya ingatkan tidak harus di tengah bisa meminggir seperti ini kenapa nah ini tergantung dari posisi tadi misalnya nih kita mau pakaiin yang ada flanknya seperti ini yang ada ringnya tapi disini dekat dengan iliak yang mana posisinya ya misalnya disini di lekat dengan iliak ya sebelah sini atau sebelah sini dekat dengan iliak nah ini pada saat duduk dia kan sakit sehingga oh ya sudah deh digeser ke sini nih jadi dinaikin lagi flanknya jadi guntingnya di sebelah sini nah yang kita gunting jadinya di sebelah sini nih misalnya misalnya disini yang iliaknya sehingga ini akan menjauhkan dari iliak gitu atau kita gunakan flanknya yang lebih kecil jadi nanti bedakan ya teman-teman ada ukuran flank ada ukuran stoma ya ada jadi ada ukuran kantong sama ukuran flank misalnya gini kalau ukuran stomanya itu wafernya ukurannya misalnya 20 sampai 25 itu nanti akan ada ukuran ring jadi gambarnya gini nih ukuran ring itu biasanya gambarnya gini nah ini artinya ini ukuran ringnya ukuran ringnya dia itu berapa jadi ukuran stoma size-nya itu misalnya 22 sampai 30 itu artinya dia bisa digunting sampai 30 tapi ringnya itu bisa jadi 40 45 gitu ya nah kalau misalnya seperti itu kita perhatikan juga ukuran ringnya jadi nanti teman-teman pada saat memilih kantong stoma itu pastikan kalau tupis ya kita bicara tupis kalau ada flank atau ada ring flank itu istilah lainnya ring ya itu kita lihat ukurannya tidak hanya ukuran stomanya tapi juga ukuran flanknya ya karena itu akan jadi bisa guntingnya agak minggir seperti ini supaya tidak terlalu dekat dengan tadi area penonjolan pulang atau misalnya dekat dengan luka post-opnya misalnya ya luka post-opnya di sebelah sini misalnya ya jadi ini supaya tidak terlalu mepet dengan luka post-op berarti guntingnya agak ke ujung sini gitu ya nah pada saat kita mengedukasi pasien mengajarkan pasien cara memasang pantong ajarkannya bisa dari dengan posisi berdiri atau posisi duduk ya jadi bukan tiduran posisi tiduran itu kalau post-op doang ya atau kalau kita ada masalah di peristomal kemudian kita mau melakukan penanganan di peristomalnya berarti harus dengan posisi tiduran susah kalau dengan posisi berdiri ya nah ini kalau pasang tupis seperti ini nih melipat dari bawah selalu ya memasang kantong itu dari bawah ke atas ya tekniknya seperti ini ya ini kalau misalnya one piece kita bisa lipat seperti ini dari bawah tempelin dulu di bawah pastikan sudah menempel baru naikin ke atas ya ini juga sama seperti itu ya selalu dari bawah nah ini cara melepas ya untuk two piece system selalu menahan flanknya ataupun base plate-nya ditahan ya supaya tidak terangkat pada saat kita membuka kantong stomanya nah kemudian kita juga mengajarkan kepada pasien untuk senantiasa membawa traveling bag yang isinya itu untuk ganti kantong jadi selalu membawa cadangan ya cadangannya apa itu kantong stomanya ya untuk masang kantong kemudian plastik sampah celana dalam ya ini selalu nih selalu ada di tasnya pasien tisu tisu basah gunting gunting mungkin harus hati-hati kalau traveling di pesawat ya nah kalau pesawat gimana kalau misalnya kita mau naik pesawat berat kita gak boleh bawa gunting kan jadi ini kantong stomanya udah kita ukur ya kita sudah siapkan jadi tinggal pasang jadi gak perlu bawa gunting oke berikutnya ada lagi yang nanti digunakan untuk berenang ataupun untuk berhubungan seks itu ada namanya istilahnya kolostomy plug atau cap bisa digunakan tidak lebih dari 12 jam ya untuk berenang olahraga hubungan hintim setelah irigasi istoma ya ini kita bisa menggunakan biasanya ini pada pasien dengan kolostomy yang di area sigmoid atau descending ya jadi kalau selain itu gak bisa pakai ini ini biasanya pada pasien-pasien yang permanen kita ajarkan penggunaan kolostomy plug dan cap juga irigasi kolostomy bu Ratna ada sedikit menyinggung irigasi kolostomy kan ya kalau hari ini sih gak ada mbak di materi yang gak besok yang tentang besok nutrisi sama edukasi yang di chart planning living with stoma ada gak di singgung nanti sedikit di singgung beratnya ya yang di living with stoma tentang irigasi oke coba ya living with stoma salah satunya nanti ketika pasien dengan N kolostomy itu kita bisa juga ajarkan melakukan irigasi kolostomy nah ini kompetensi sendiri ini cuman kayaknya waktunya gak cukup nanti teman-teman boleh cari tahu tentang irigasi kolostomy itu seperti apa ada hal-hal yang harus diperhatikan nah ini tadi night drainage yang nanti disambungkan pada pasien-pasien urostomy yang mau tidur malam hari selalu anjurkan untuk menyambungkan ke urine bag untuk supaya nanti dia tidurnya tidak terganggu ya urine bag nah untuk urine bag ini juga konektornya tuh balik lagi ya orang produk itu perusahaan dia punya karakteristik sendiri biasanya kalau mereknya beda dengan konektornya gak nyambung gitu jadi konektornya ini kalau ke urine bag umumnya apa aja nyambung urine bag cuman konektor yang dari apa namanya kantongnya ini konektor ke urine bagnya ini yang konektornya yang suka berbeda-bedanya sama seperti bel nah kalau kita lihat pada pasien-pasien yang dengan post-op ini selangnya banyak banget nanti ya ada katheter urine kalau yang nefrostomy ataupun yang apa namanya ureterostomy ya kemudian ada yang pochuler konduitnya ada yang drain post-opnya ya ini banyak sekali jadi ini yang harus diperhatikan nanti kalau pasien urostomy biasanya banyak banget selang-selang ya nah ini night drainage ya pasien urostomy disambungkan ke urine bag nah ini kalau dia aktivitas di luar dan perlu nyari kamar mandi susah kita bisa ajarkan untuk menggunakan leg bag seperti ini ya ini biasanya juga digunakan tidak hanya pada pasien urostomy pada pasien yang dengan impontinensia urine yang pakai kondom katheter gitu ya ini juga bisa digunakan kalau mau traveling ya nyari kamar mandi susah sudah ada ini leg bag nah kalau kantong ini mungkin bisa bikin sendiri ya pasien ini diajarkan biasanya memang urostomy itu kan permanen ya jadi memang perlu tip straight nanti bagaimana biasanya pasien akan ketemu sendiri itu untuk memudahkan ini pakai ini gitu kadang kita banyak belajar dari pasien ya nah ini night drainage ya cara menyambungkannya kayaknya udah tahu semuanya seperti ke urine bag nah kalau untuk membersihkannya jadi membersihkannya itu sebetulnya cukup di flash aja yang nanti digantikan urine bag itu biasanya berapa lama sih 2 minggu ya 2 minggu sampai 1 bulan itu baru diganti nah itu dibersihkannya cukup pakai air kayak klorin aja sedikit aja sekitar 1 banding 200 atau 300 mili dirigasi kemudian nanti dikocok dibersihkan terus dibersihkan dengan air biasa yang penting sih kuncinya bersih nah ini ya pada saat paginya ini pada saat malam hari disambungin dikonektorin kemudian pada saat pagi harinya dibersihkan dibersihkan ini bisa dengan siring air hangat disinfektan kemudian masukin ke dalam tube di flush kemudian dikosongin lagi kayak dibilas gitu ya oke coba sekarang kita latihan ya ini misalnya kasusnya dengan stoma apa nih kira-kira kalau kayak gini belum bahas komplikasi ya ini namanya stoma retraksi ya kemudian kita lihat ada retraksinya sih nggak terlalu dalam ya masih cukup kelihatan cuma dia ada skin fault kita lihat disini skin faultnya ini area skin faultnya kelihatan ya skin faultnya ya lipatan kulitnya ya nah pada saat berpraktek Anda menemukan kasus seperti ini dengan cystectomy oke kalau cystectomy berarti dia dilakukan apa stomanya stoma apa berarti stoma 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 incontinence tipe-tipe stomanya tipe stoma keluarannya apa keluarannya oh liquid urine urine iya keluarannya urine urostomy jadinya ya urostomy kemudian dia permanen dan ini post-op hari ke-60 berarti stand-nya memang udah dilepas ya karena post-op hari ke-60 pasien mengeluh kesulitan memasang kantong karena selalu brocor nah pertanyaannya data tambahan apa kira-kira yang dibutuhkan untuk pasien ini kita lihat stoma data tambahannya kira-kira apa aja nih kita lihat kontur abdomen ya kan tadi sudah sebut di awal nih skin fold kita berarti data tambahan yang dibutuhkan adalah pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik dari pasiennya ya kita lihat kontur abdomen karena keluhannya dia adalah masang kantong yang selalu bocor ya kan kemudian kita lihat lagi kantong apa yang dia gunakan ya apakah one piece atau two piece nah itu yang kita data yang kita kumpulkan dari pemeriksaan fisik kemudian jenis kantong yang dia gunakan nah kalau kita analisa misalnya pasiennya ternyata ini dia menggunakan two piece system dengan flank nah kita lihat nih analisa kasusnya bagaimana kira-kira ada yang bisa coba silahkan dicoba dicoba aja salah gak apa-apa namanya juga belajar ya analisanya gimana sebelum ke intervensinya berarti kebocorannya karena apa karena adanya lipatan kulit ya terus kemudian penggunaan kantongnya yang tupis itu kan susah ya kalau untuk di area lipatan seperti ini ya jadi kita sudah tahu nih masalahnya dimana kita sudah analisa kita sudah tahu masalahnya kita edukasi pasiennya pak ini kan ada lipatan kulit jadi biasanya bagaimana sih bu untuk melihat ada lipatan kulit gampang pasiennya sudah duduk aja duduk ya kita lihat abdomennya kita perhatikan abdomennya bentuk abdomennya bagaimana ya malas itu dari kelihatan kemudian kita sarankan pak ini sarannya jangan pakai jangan pakai tupis dulu karena bapak belum cucok pakai tupis gitu ya kalau pun mau pakai yang tupis pakainya yang adesif jangan yang flank kalau pun mau pakai yang flank pakainya yang floating flank ya kalau yang rigid yang flank yang tidak floating flank itu biasanya rigid dia nempel kan langsung ke hidrokoloidnya gitu kita sarankan seperti itu terus kemudian untuk skin foldnya ini kita pasangkan apa bisa hidrokoloid atau kita pasangkan seal ya nah kemudian baru kita tindakan deh oh iya suster ya iya saya pasangin ya pak gini caranya nanti coba lagi di rumah nanti kita kaji bocor enggak ya ternyata tidak rembes ya sudah berarti untuk perawatan selanjutnya seperti itu ya kalau misalnya mau membuat selesai belajar lagi gimana caranya berarti datang lagi nanti diajarkan gimana caranya sampai pasien bisa melakukan sendiri gitu oke coba lihat lagi kasus ini siapa yang mau coba silahkan pasien bayi S dengan post loop iliostomy kemudian prolapse dan ada mucos fistul ini loop iliostominya yang prolapse ini mucos fistulnya mucos fistulnya juga prolapse kemudian yang mengeluhkan kesulitan memasang kantong oke kira-kira gimana siapa ini kira-kira nih kebayang enggak masang kantongnya gimana ini kita lihat ini kita lihat juga disini nih data tambahannya kita lihat dari kontur abdomennya disini ada apa nih bekas lipatannya kelihatan ya skin fold ya ini ini area permukaan abdomennya yang tidak rata juga harus diperhatikan ya bagaimana caranya kita lihat nih kantong stomanya yang dipakai apa gitu ternyata selama ini kan susah banget nih areanya nih sempit begini nih ya kan untuk aplikasi itu susah nih jadi gimana caranya dong kalau kayak gini nah sarannya gunakan kantong yang lebih besar one piece ya intervensinya ini kita gunakan kita gunakan kantong yang lebih besar one piece jadi si kantongnya itu nanti dia disininya digunting dan disini digunting gitu ya atau diguntingnya dari sini nanti guntingnya tuh jadinya begini nih nah ya area-nya gitu nah kantongnya gimana ya kantongnya disini nah ini kantongnya seperti ini terus yang disini dikasih apa disini bisa dikasih seal atau bisa dikasih skin barrier di area sini nih ya kita bisa kasih seal atau skin barrier nah untuk yang di bagian bawah ini kan agak susah nih untuk mengukur stomanya gimana kita bisa kasih disini pasta kemudian disini juga pasta dibawah sini juga pasta ya di bawah sebelah sini juga kita kasih tambahan pasta atau seal karena ini tertutup oleh si ini ini boleh loh kita angkat kita lihat bawahnya ya nah kalau misalnya area-area yang seperti ini ini ditambahkan ekstra supaya tidak jadi nanti kantongnya dimasukin dari sebelah sini kemudian sebelah sini baru sebelah sininya ya jadi cukup lumayan juga ini ya untuk penanganannya perlu skill supaya bisa betul-betul kantongnya pas tapi gak boleh juga kekecilan ya kalau kekecilan dia nanti risiko bleeding di stomanya karena kegesek oleh bekas guntingan kantong stomanya oke kira-kira udah kebayang ada pertanyaan untuk aplikasi nanti videonya ada juga ya silahkan yang kasus ini yang kasus ini kan sampai keluar gini stomanya ada treatmentnya khusus gak untuk yang keluarnya ini apa dikasih apa Bu Ratna nanti bahas gak manajemennya untuk komplikasi stoma Bu Ratna oke kalau prolapse biasanya kita kompres aja kompres dingin nanti dia fasok konstriksi mencuat tapi nanti ketika dia aktivitas dia nangis keluar lagi jadi karena memang ya dia komplikasinya dia prolapse gitu terus bisa normal lagi gak? gak bisa harus dioperasi ulang nah kalau bayi kayak gini kan nanggung mau dioperasi ulang kan karena biasanya kan temporer ya udahlah tunggu aja sampai jadwal operasi penutupan sekalian gitu dikompres dingin tapi bukan es batu ya dingin aja nanti dia menciut khusus itu kan dia fasok konstriksi dia menciut terus lagi untuk pasang hidrokoloidnya itu sampai nempel ke mulut stomanya gak apa-apa Bu Enggak dong gak boleh semuanya jangan ditutup kan dia gak maksudnya kan pemakaian hidrokoloid tadi itu boleh sampai nempel maksudnya kan harus rapet harus jangan ada apa celah ya yang ini ya tadi ya ya sorry ya berarti sampai biasanya sampai nempel itu gak apa-apa ya Bu Harus jadi si hidrokoloid ini harus melindungi kulit jadi gak boleh ada begini nih ini yang bisa ngecat jadi harus ini sebetulnya menempelnya di kulit bukan di stomanya ya ya kan karena si hidrokoloid adesifnya kan ke kulit nih bukan ke stomanya ke stomanya dia gak gak nempel gak ngelem yang ngelemnya itu dia ke kulitnya dia ke kulit si pasien ini dan ini kita lihat kalau pada anak ini dia kurang bersih ya cucinya kita lihat disini kotor ya sih ya ini gak boleh nih kotor begini nanti bisa lecet iritasi jadi betul-betul harus bersih nih kelihatan masih ada kotoran ini gak bagus ya kalau yang betul-betul bersih itu dia seperti ini nah ini kelihatan bersih ya itu betul-betul kayak kulit aslinya nah ini komplikasi insya Allah gak akan terjadi namanya komplikasi peristomal ya ada lagi yang lain? kalau gak ada saya masih satu ah ya kenapa? biasanya pada lokasi yang baru itu kan masih posisi setoma sangat dekat dengan luka operasi jahitan ya luka operasi itu kadang sering cairan dari setoma melebir sampai ke lukanya itu gimana? oke pertama penanganan untuk prinsipnya gini prinsipnya adalah balutan luka selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati dempet dempet banget ya dengan apa namanya luka operasinya yang pertama itu kita harus fokuskan kepada luka operasinya pertama kita harus fokuskan di luka operasinya ini gak boleh kena nih gak boleh kontaminasi gitu kan lalu kemudian kita lihat mungkin gak kalau misalnya kantong stomanya saya tempel duluan kalau misalnya saya tempel kantong stomanya duluan kemungkinan untuk rembes gimana? besar gak? kalau misalnya rembes berarti lebih baik tangani dulu yang stomanya karena idealnya sebetulnya kita tanganin yang bersih dulu yang steril dulu yang bersih baru kita tanganin yang ee-e-e idealnya begitu kita tanganin yang luka operasinya dulu beres ditutup sampai luka balotannya oklusif kuanti air baru kita tanganin stomanya tapi kalau kejadiannya ini mepet lokasinya gitu kan berarti kita harus pikirkan itu kalau saya pasang kantong ini apakah kantong ini kemungkinannya rembes atau tidak? kalau misalnya misalnya konturnya gak beraturan nih aduh kayaknya susah nih risiko rembesnya tinggi gitu kan tapi kalau kita lihat konturnya bagus nih risiko rembesnya minimal berarti kita bisa pasang kantong dulu baru lukanya kita tutup gitu ya tapi kalau misalnya kita lihat aduh nih kayaknya risiko rembesnya tinggi banget nih gitu ya ya sudah fokusin aja di lukanya dulu tutup oklusif lukanya baru pasang kantong stomanya rembes ya wess gak apa-apa rembes tapi tidak mengkontaminasi luka operasinya gitu nah gimana caranya ya tadi triknya kalau dia stomanya wafernya itu jangan terlalu mepet ke guntingnya itu jangan di tengah gitu kan mepet tidak terlalu mepet ke operasinya jadi agak pinggir agak minggir deh dikit gitu supaya si ujung stomanya itu bisa efektif atau ini ada contoh penggunaan di bayi di anak ya nah ini ya kita lihat gambar yang ini Bapak Ibu perhatikan ini perhatikan ini dihilangin di pinggirannya digunting kelihatan gak? kelihatan kelihatan gak nih? kelihatan kelihatan ya? ini digunting pinggirannya nih dibuang kenapa? karena karena supaya dia tidak terlalu memakan tempat misalnya kalau disini ada luka operasi ya luka operasinya gak kena gitu ini kelihatan juga gak di tengah ini agak minggir nih disini masih luas kan? nah kemungkinan ada luka operasi di sebelah sini jadi tadi pertama triknya tidak harus menggunting di tengah itu yang pertama yang kedua kalau ada bagian-bagian yang kemudian mengenai luka operasi ya dihilangin aja digunting seperti ini gitu jadi wafernya kan gede tuh misalnya mulutannya kan ini tadinya besar ini tapi kemudian dikecilkan kan gak mungkin flank ini kan flank ya terus hidrokoloid gak ada kan rata-rata tuh modelnya seperti ini ya kan nah tuh lihat dari flank ke hidrokoloidnya kan cukup lebar kan nah lagi tuh coba kita lihat nah ini ya tuh dari flank ke hidrokoloid ini lebar tapi ini kecil nah ini digunting ini digunting ya ini tujuan tidak terlalu tidak mengenai terima kasih Terima kasih.